Oke, selamat pagi. Yaitu dalam video ini akan dijelaskan tentang UAS di pengurusan Pararel. Jadi di sini dalam polling yang menang adalah adanya UAS tapi saya tetap memberi opsi untuk mengupload tugas di sini. Yaitu bisa kita cek di scrapping masing-masing baru 6 orang. Baru 6 orang, ini juga 6. Di OpenCV, ini 3. Sama ini juga 3. Dan di apa namanya? Klasifikasi dan regesi 2 orang. Yang paling gede ya. Jadi di sini kurang lebih sekian orang. Saya tidak mau membeberkan. Kalau ini semua dikerjakan kan 150. Ini apakah 6 orang itu atau lebih dari itu mungkin 8 orang. Atau berapa saya tidak sebut dan tidak sebut orangnya. Karena ini ya, supaya tidak diserbu gitu ya. Mungkin ditanya apa namanya, kopiannya gitu ya. Ini saya lihat sangat sportif. Sangat sportif. Berarti bisa menjaga kerahasiaan gitu ya. Untuk tugas ini. Terus untuk tugas wajib. Ini baru 9 orang. Orang ya, sangat sedikit. Ya, jadi itu ya. Mudah-mudahan segera di-upload ya. Karena UAS-nya sebentar lagi ya. Dari sana ini ya. Apa namanya? Biar nggak sambil ngediakan UAS, kalian baru ngediakan tugas ini. Dan akhirnya tugasnya asal-asalan. Itu nggak sebagainya itu ya. Sekalian latihan. Menyusul proposal. Makanya saya tugas wajibnya, saya tugas non-pemprograman. Saya kasih di sini gitu ya. Terus untuk soal UAS, di sini 20 soal daripada UTS. Dan sisanya adalah dari ini ya. Dari soal baru. Dan sifatnya sangat pemprograman gitu ya. Sangat pemprograman. Ya, di sana. Coba tes ulangnya sering error soalnya ini ya. Oke, ini. Ini saya rencananya nggak bikin recording-nya di komputer lagi satu. Tapi minta update gitu terus gitu ya. Di sini. Jadinya saya malas juga malam-malam nyalain lagi gitu. Jadinya sekian gitu ya. Jadi memang cuma Linux yang gini ya bisa nge-update OS tanpa terganggu kerjanya sama sekali gitu ya. Oke, itu emang. Ini ya. Jadinya nanti soalnya kurang lebih ini ya. Apa namanya tentang memprograman yang ada di sini. Sehingga kalian bisa baca-baca dan jika butuh penjelasan, kalian penjelasannya tonton di ini ya. Web scraping. Open CV dan ini ya. Apa namanya. Classification regression dan sebagainya. Itu bisa kalian tonton penjelasannya di sana ya. Ini soalnya nanti misalnya mana yang merupakan script untuk apa namanya ini ya. Untuk melakukan download URL dan bagian apa yang bisa diparalelkan seperti itu ya menurut script ya gitu. Misalnya. Ya. Itu. Misalnya. Ini scatter dalam web scraping bisa digunakan di bagian mana gitu ya. Di sana. Mungkin soalnya seperti itu. Itu ya. Ini konsep bagi kerja dan lain-lainnya. Tolong dibaca lagi. Jika ada pertanyaan bisa tulis komen di ini ya. Di apa namanya. Video ya. Jadi ini ya. Apa namanya. Karena pandemi kita kan gak bisa ini ya. Gak bisa store nilai lagi gitu kan ya. Jadinya nanti bagi yang ini ya. Bagi yang pengen nambah nilai boleh komen di ini ya. Tapi komentarnya harus komentar yang berupa pertanyaan atau dan pertanyaannya harus nyambung gitu ya. bukan ini ya. Itu nanti berkomen mungkin saya kasih nilai lima lah ya gitu ya. Tentang nilai ya. Tapi pertanyaannya harus nyambung ya. Dengan topiknya gitu. Ya. Seperti itu. Ini cuma nonton nonton video ini ya. Tentang nilai ya. Oke. Itu ya tentang UHS. Jika nanti ada pertanyaan. Semua yang ada di script ini aja yang keluar gitu ya. Di luar itu ya. Di luar itu gak ada ya. Oke. Nanti bagi yang tertarik dengan penurusan paralel dan pingin mengangkatnya sebagai tugas akhir ya silahkan hubungi saya nanti apapun topiknya bisa diparalelkan. Karena penurusan paralel bisa ini ya. Berada di berbagai pemprograman dan berbagai kasus sebenarnya gitu ya. Seperti itu. Termasuk jaringan atau penurusan suara itu juga bisa ya diparalelkan. Oke. Sekian tentang video ini. Terima kasih ya. Selamat menikmati.